Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Melewati hari-hari sibuk di Jalan Raya Metropolitan Menghadirkan beragam pengalaman Dan tidak semua orang melakukannya dengan cara yang sama Bisa jadi diantara kita Perjalanan dengan sepeda hanya setengah perjalanan Kemudian dilanjutkan dengan kereta komuter Atau menggunakan moda transportasi yang lainnya Tetapi bagi yang lain Jalanan Metropolitan adalah lintasan pelodrom mereka Melaju, meliuk-liuk di selak kepadatan kendaraan bermotor Dan tidak semua jalur adalah aspal yang mulus Sepeda komuter kadang-kadang harus mengambil jalur pintas Untuk menghindari kemacetan atau mempersingkat jarak Keluar masuk gang, menerobos bahu jalan yang berlubang Atau menghantam polisi tidur Bukan hal yang aneh bagi pesepeda komuter Bahkan tanjakan berupa play-over tak jarang harus dijajal Pengalaman yang hampir mirip Ketika bermanguver melewati medan yang sulit Yang terdapat di jalur pegunungan Yang dipenuhi bebatuan kecil, lubang, dan kerikil Bermanuver di perkotaan dan di pegunungan Akan menjadi petualangan bagi sebagian orang Yang bisa dinikmati bila menggunakan sepeda yang tepat Memang habitat sepeda gunung adalah medan tanah yang keras Berbatu dan bergelombang Tetapi menghadapi kondisi jalur komuter yang hampir mirip Tak ada salahnya menggunakan sepeda gunung sebagai sepeda pemuter Dan ada hal yang positif Mengendarai sepeda melalui medan yang berbeda Adalah salah satu cara terbaik untuk mengaktifkan serotonin Dan memacu adrenalin dengan cepat Sekarang mari kita masuk ke beberapa manfaat sebenarnya Dari mengendarai sepeda gunung di kota Manfaat sepeda gunung di perkotaan Sepeda gunung hanya membutuhkan rute yang sempit untuk dilalui Padatnya lalu lintas di perkotaan Apalagi ketika mendekati lampu lalu lintas Kadang-kadang hanya menyisakan jalur yang sempit Di sela-sela kendaraan bermotor Bahkan hanya menyisakan jalur bahu jalan yang tidak rata Sepeda gunung dengan geometri yang stabil Dan menggunakan handlebar yang relatif pendek Memudahkan kita bermanuver di sela-sela kendaraan lain Bahan sepeda gunung yang relatif lebar Dan menggunakan suspensi Memudahkan kita untuk menerabas bahu jalan dengan nyaman Di samping itu Undang-undang transportasi di Indonesia Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2013 Pasal 54 ayat 3 menyatakan Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas Yang disediakan khusus untuk pejalan kaki Dan atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda Sehingga kita bisa bersepeda di sepanjang trotoar Dengan catatan kita harus mengutamakan defavel dan pejalan kaki Bersepeda ke kantor juga secara otomatis menghilangkan kebutuhan untuk mencari tempat parkir Sebagaimana bila kita menggunakan kendaraan bermotor Mengendarai sepeda gunung di jalan-jalan kota Bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik kita Berapa banyak kalori yang terbakar dalam perjalanan kita ke kantor Dan jangan lupa Melakukan aktivitas aerobik membuat tubuh kita mengeluarkan hormon serotonin Serotonin adalah hormon yang bertugas untuk membawa pesan antar sel dalam otak Hormon ini berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik Sehingga kita jadi merasa bahagia Nah, bila suasana hati kita lebih baik, lebih bahagia sebelum memulai aktivitas rutin kita Maka kita akan dengan mudah menjalani rutinitas yang kadang-kadang membosankan Dan hal yang terpenting saat ini ketika harga BBM naik Bersepeda ke kantor menjadi jauh lebih murah dibandingkan terus-menerus membeli bensin untuk mobil atau motor Dibandingkan dengan sepeda jalan raya dan metode perjalanan lainnya Sepeda gunung memungkinkan kita untuk berkendara dalam posisi yang lebih tegak Sehingga lebih mudah untuk melihat sekeliling kita Bagaimana menyesuaikan sepeda gunung sebagai sepeda komuter? Meskipun hampir semua sepeda gunung dapat digunakan di jalan raya Ada beberapa modifikasi atau aksesori yang dapat kita gunakan Untuk membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan Sebagai permulaan, ban memberikan dampak signifikan pada fungsi sepeda Kondisi permukaan jalan di perkotaan yang rata-rata mulus dan padat Tidak membutuhkan ban dengan daya cengkeram yang besar Sehingga ban yang kita butuhkan adalah ban dengan hambatan gesek yang kecil Ban dengan hambatan gesek yang kecil adalah ban dengan kembangan yang semi-slick Dan sempit 1,5 hingga 1,7 inci Sehingga kayuhan akan terasa lebih ringan Dan berdasarkan pengalaman saya Menggunakan ban detonator 26 x 1,5 inci Rintangan kecil seperti polisi tidur Bahu jalan yang tidak diaspal Atau trotoar yang tidak rata Masih bisa diatasi dengan nyaman Karena terbantu oleh pork suspensi Ban semi-slick tidak membuat kita tergelincir ketika melaju di jalan asfal Walaupun dalam kondisi hujan Kalaupun jalur bersepeda kita harus melewati ruas jalan tanah Kita bisa menggunakan ban hybrid Dengan kembangan yang kecil dan rapat Misalnya Maxi Srembler Suspensi adalah fitur penting lainnya Yang dapat disesuaikan pada sepeda kita Jalan perkotaan yang relatif mulus Tidak menimbulkan banyak guncangan Menggunakan pork suspensi yang menimbulkan guncangan vertikal Akan mengurangi efisiensi kayuhan kita Tetapi tidak setiap saat Kita melewati jalan yang mulus Ketika melintas gang yang dipenuhi oleh polisi tidur Menerabas bahu jalan Atau bersepeda di trotoar Yang jarang mulus Guncangan tidak bisa dihindari Kalau kita menggunakan pork rigid Maka kenyamanan bersepeda sedikit berkurang Disinilah saatnya Kita membutuhkan pork suspensi Nah menghadapi kondisi seperti itu Cara terbaik untuk melakukan penyesuaian pork suspensi disini Adalah dengan menggunakan pork suspensi Yang bisa dikunci Baik untuk suspensi depan Maupun belakang Apa jenis sepeda gunung yang baik untuk komuter Sepeda gunung selalu dikaitkan dengan aksi dan petualangan Tiga kemungkinan ukuran ban Mulai dari 26 inci 27,5 inci Hingga 29 inci Memberikan berbagai pilihan berkendara bagi kita Yang mencari petualangan Ban berdiameter kecil Lebih unggul di akselerasi Tetapi kurang di kecepatan Ban berdiameter besar Bagus di kecepatan Tetapi lambat ketika berakselerasi Ban kecil Membutuhkan power yang relatif kecil Khususnya torsi Dan ban besar Mengandalkan kekuatan otot Khususnya ketika akselerasi Di samping diameter ban Setidaknya ada 4 klasifikasi sepeda gunung Mulai dari cross country All mountain Enduro Dan terakhir downhill Dan tentunya Yang paling cocok untuk kemuter Adalah sepeda gunung jenis cross country Khususnya jenis hardtile Dari segi geometri Hampir bisa dikatakan Tidak ada perbedaan yang berarti Antara sepeda gunung cross country Yang berada dari pasaran Bila kita membeli sepeda gunung full bike Spesifikasi yang kita dapatkan Mengacu kepada aksi dan petualangan Khususnya ban yang terpasang Bukan disesuaikan untuk kemuter Sebagian besar komponen sepeda Seperti rem Gear Crankset Fox suspensi Ban Roda Dan saddle Tidak diproduksi oleh pabrikan yang sama Yang membuat frame Hanya untuk suku cadang low entry Yang biasanya dibuat oleh pabrikan yang sama Seperti handlebar Stem Seatpost Pedal Dan lain-lain Misalnya sepeda polygon Selain frame Komponen lainnya Tidak diproduksi oleh polygon Oleh karena itu Kita tidak bisa memastikan bahwa Sepeda A Lebih bagus dibandingkan sepeda B Karena kadang-kadang Komponen selain frame Menggunakan produk yang sama Sepeda komuter Tidak membutuhkan sistem rem yang canggih Atau drive train kelas atas Karena rata-rata kecepatan kita Tidak terlalu tinggi Dan jarang menemukan turunan panjang Yang curam Jadi Apapun sepeda yang kita pilih Yang paling utama adalah Sesuaikan dengan anggaran kita Dan Bila memungkinkan Siapkan dua set wheelset Wheelset pertama Adalah wheelset bawaan Yang biasanya disesuaikan dengan medan off-road Kemudian Siapkan juga satu wheelset khusus untuk komuter Dengan ban yang lebih sempit Bila anggaran tidak memungkinkan Cukup ganti ban luar Dengan yang lebih sempit Dan dengan kembangan yang semi-slick Lebih banyak mencoba sepeda Sebelum memutuskan sepeda mana yang akan dibeli Adalah langkah antisipasi yang bagus Kita harus memutuskan Untuk digunakan seperti apa Sepeda yang akan dibeli Sepeda gunung yang sempurna Untuk penggunaan di jalan Akan berbeda dengan yang terbaik Untuk digunakan di perbukitan Dan pegunungan Kesimpulan Sepeda gunung menawarkan kita keuntungan Dalam berbagai skenario Seperti memungkinkan kita bersepeda di jalan raya Dengan lubang dan gundukan tanpa hambatan Memungkinkan kita berkendara dengan aman Baik di on-road maupun off-road Dan memberi kita latihan yang sangat baik Untuk meraih kebugaran fisik Sepeda gunung memungkinkan kita memilih jalur alternatif Kapanpun kita mau Dengan risiko teberakan yang lebih rendah Sedangkan sepeda jalan raya tidak Pada akhirnya Saat mengendarai sepeda gunung di jalan Akan memberikan kita Kemampuan beradaptasi Kemandirian Dan perasaan gembira Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton! Pinterima kasih telah menonton! Terima kasih.